Intro Halo Sase Lover, Sase Lover setuju gak nih? Ketika kita makan terasa kurang lengkap kalau tidak ditemani dengan sambal Nah saat ini varian sambal dalam kemasan jenisnya dan variannya banyak banget nih Sase Lover Nah kalau Sase Lover juga mau untuk menjual sambal, Sase Lover wajib nonton video tips yang satu ini Mengenai cara untuk menyimpan sambal agar awet dan tahan lama Yuk simak tipsnya Yang pertama pilih kemasan botol kaca Untuk menyimpan sambal yang awet sebaiknya kalian memilih botol kaca ya Sase Lover Selain lebih aman, botol kaca juga dapat melindungi kualitas sambal lebih baik dari naik turunnya suhu di ruangan Botol kaca juga ampuh untuk menahan bau dari luar untuk masuk ke dalam botol Dengan begitu kualitas sambal pun bisa lebih terjaga Yang kedua sterilisasi botol kaca sebelum digunakan Mencuci botol kaca memang disarankan sebelum menyimpan sambal Namun lebih baik lagi jika kita sudah mensterilisasinya ya Sase Lover Caranya mudah karena kalian hanya perlu merebusnya di dalam air selama kurang lebih 30 menit Dengan begitu botol kaca pun bersih maksimal dan bebas dari kotoran yang bisa mengganggu kualitas sambal Yang ketiga pastikan sambal matang Selain tempat penyimpanannya, pastikan juga sambal yang ingin kalian simpan dalam waktu yang lama itu sudah benar-benar matang ya Sase Lover Karena jika kita menyimpan sambal yang mentah, tentu daya tahannya tidak akan selama sambal yang dimatangkan Yang keempat, kemas sambal setelah dingin Untuk kalian yang ingin berjualan sambal kemasan dalam jumlah yang banyak Kesajian sedap menyarankan untuk mendinginkannya dulu ya sebelum dikemas Karena jika kalian sudah mengemasnya dalam keadaan panas Uap panas yang terkunci di dalam kemasan justru akan menurunkan kualitas dari sambal tersebut Yang kelima, tambahkan lebih banyak minyak Mau cita rasa sambal buatanmu terjaga lebih lama ketika dikemas Jangan lupa untuk menambahkan lebih banyak minyak ke dalamnya Sase Lover Selain membuatnya lebih awet, minyak juga menjaga sambal tetap lembab dan enak saat dikonsumsi Nah itu dia beberapa tips Cara menyimpan sambal agar awet, aman dan tahan lama nih Sase Lover Sekarang nomor repot-repot lagi nih untuk makan sambal sebagai teman makan Jangan lupa dipraktekan Sase Lover dan nantikan terus tips-tips selanjutnya dari Sajian Sedap Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax